Intro Bismillahirrahmanirrahim Oke, bertemu kembali dengan channel Persetif Sisiologi Pada siang kali ini saya punya teman berbincang yang berlatar belakang dari jurusan pendidikan sisiologi Yang nanti akan memberikan perspektif kepada channel Persetif Sisiologi ini tentang pendidikan sisiologi Sudah hadir bersama saya ada Nandita dari Universitas Negeri Jakarta Begitu ya, Nandita ya? Ya, betul Pak Nah, Nandita ini sebenarnya juga dikenal selain mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta Dalam jurusan pendidikan sisiologi juga menjadi aktivis untuk kegiatan-kegiatan pendidikan juga Begitu ya, ada beberapa kalau saya lihat misalnya Nandita jadi pendiri juga di sebuah lembaga Yang bergerak dalam bidang kependidikan, begitu ya Nandita ya? Betul Pak Nah, termasuk sekarang ada di satu lembaga semacam konsultan mungkin ada next policy Nanti mungkin Nandita akan menceritakan itu Nah, ya mungkin nanti kita akan berbicara Mungkin ini aja Nandita nanti akan berbicara tentang Pilihan Nandita ke jurusan pendidikan sisiologi Lalu bagaimana menjalani kegiatan seperti itu Dan apa proyeksi ketika Nandita milih satu jurusan ini Nanti bisa sharing dengan kita di channel Persetif Sisiologi ini Nah, sobat semua, Nandita juga adalah Kalau saya lihat di CV-nya pernah jadi juara Apa, none buku begitu ya, Nandita ya? Iya, betul Pak Kalau itu apa? Semacam apa? Festival apa atau bagaimana? Kalau itu semacam ajang perdutaan gitu Kalau mungkin di Jawa Barat ada Mojang Inong, ada Kakang gitu Mojang Jakarta Mojang Jakarta Kalau misalkan di Jakarta Mojang Jakarta Kalau di Jakarta kan ada Abang dan None Tapi ada bukunya kalau di situ ya? None buku begitu? Iya, kalau kita Iya, betul Kita bergerak di bidang literasinya Kalau misalkan Abang None pariwisata Dia bergerak di bidang pariwisatanya Begitu Pak Oh, begitu Jadi pernah jadi juara satu itu ya? Itu tahun berapa ya? Tahun 2018 Di tingkat kota administrasi Jakarta Utara Jadi nanti menjadi apa? Duta literasi seperti itu? Iya, semacam itu Duta literasi Tapi dengan konsentrasi wilayahnya di Jakarta Oh, di Jakarta Oke, luar biasa ya Jadi literasi juga Jadi memang akrab dengan dunia buku Kemudian akrab juga dengan Apa namanya Pendidikan Apa, punya Apa, aktivitas Apa namanya Mengajar Gimana saja Nandita? Kalau untuk aktivitas mengajar Saat ini Saya mengajar di Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika Genius Plus Itu setara dengan Lembaga Bindingan Belajar Namun Konsentrasinya ya Lebih ke Ada nasionalnya Ada internasionalnya Sedangkan untuk Mengajar di Sisi internasionalnya Pernah Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Jaya Langor, Malaysia Itu untuk aktivitas Mengajar Selama saya menjadi Mahasiswa pendidikan Sosiologi Pak Tapi Nandita ini Asli Jakarta ya? Bukan Saya tinggal lama Di Jakarta Pak Oh, aslinya Dari mana memang? Saya aslinya Dari Jawa Pak Oh, Jawa Sakingpun di Jawa Anipun Waduh Kalau ditanya Pakai Bahasa Jawa Jangan Saya juga Nggak begitu ngerti Oh, begitu Iya Tapi Kalau saya Pernah kuliah di Jawa Dulu kuliahnya di UGM Saya jadi Bahasa Jawa juga Bisa Jadi sekarang Wawancaranya Mau pakai Bahasa Arab Atau Bahasa Inggris nih Aduh Jangan Bahasa Indonesia aja Pak Oke Baik Nandita Jadi panggilannya Nan gitu Panggilan pendeknya Bisa Cerita nggak Bagaimana dulu Bisa mengambil jurusan Pendidikan Sosiologi Tidak mengambil jurusan Sosiologi misalnya Apakah sudah paham Dari awal Perbedaannya seperti itu Oke Sebelumnya Saya masuk ke Sosiologi Pengennya tuh Masuk ke Sosiologi Karena Saya tuh Suka sama Hal-hal yang sifatnya Observasi Penelitian Dan saya melihat Kayaknya cocoknya Di Sosiologi Karena Menurun dari Guru saya juga Saya punya guru Favorit Namanya Budhaniar Di SMA ya Iya di SMA Almarhum Almarhumah Budhaniar itu Cara mengajarnya itu Berbeda dengan Guru yang lain Dan beliau pun Ternyata Lulusan IKIP Jakarta Karena Wengje kan dulu IKIP Dan Jurusannya Sosiologi Dan saya berminat Untuk masuk ke Sosiologi Awalnya ketika dipilihan SNMPTN itu Saya Mikirnya Bakalan kegeser Bakalan ketendang Ke Sosiologi Murni Karena saya Nggak yakin Saya bisa masuk Pendidikan Sosiologi Ternyata Allah Ngasih jalan lain Saya tetap bertahan Di Pendidikan Sosiologi Yaudah Akhirnya saya masuk Ke Pendidikan Sosiologi Jadi secara Pasing grade Memang waktu itu Pendidikan Sosiologi Lebih tinggi Atau Di bawah Sosiologi Murni Enggak Karena memang Kondisinya saat itu Pendidikan Sosiologi Itu masih Program Studi baru Karena Di Wengje itu Sosiologinya itu Masih satu Masih satu ruang Masih satu Kepala Prodi juga Dan masih satu dosen juga Semuanya Masih satu admin Dan disitu Waktu saya Masuk itu Kita masih Sosiologi satu Walaupun Kondisinya Program Studi Sudah dibedah Karena Kalau tidak salah Pendidikan Sosiologi itu Baru ada Sekitar tahun 2015-2016an Nah baru Mulai diperbaiki Dan mulai memisahkan Diri dari Sosiologi Itu Pada tahun 2017-2018 Baru Disahkan ruangannya Kemudian dipilih Koordinator Prodinya sendiri Kemudian Dipilih admin Prodinya sendiri Kayak gitu Jadi Kalau misalkan Untuk Lebih tinggi Mana Sosiologi Dengan Pendidikan Sosiologi Itu lebih Awal Sosiologi Karena saya Cuma mikir Kayaknya Saya bakal ke Depak nih Kalau ke Depaknya Ya biarin ke Sosiologi Gitu Ketendang Maksudnya Jadi memang Itu Pilihan Pertama ya Waktu Mengambil jurusan itu Kalau untuk Pilihan pertamanya Enggak Itu pilihan kedua Pilihan pertamanya Saya ngambil Antropologi Oh begitu Waktu itu Tapi Tapi mendapat Inspirasi Untuk masuk Ke jurusan Prodi Pendidikan Sosiologi Itu dari Waktu SMA Begitu ya Iya Betul Pak Pengalaman sekarang Setelah semester lima nih Apa bedanya Waktu dulu Belajar Sosiologi Di SMA Dengan sekarang Di Pendidikan Sosiologi Yang Nandita rasakan Kalau untuk Pengalamannya Jelas beda Pak Kalau misalkan dulu Di Sosiologi SMA Kita hanya belajar Tentang Materi-materi pelajaran Apa itu Konflik sosial Apa itu Kelompok sosial Tapi kalau misalkan Kita masuk ke Pendidikan Sosiologi Ternyata enggak Cuma kita ngajarin Materi pelajaran Yang ada di Buku Paket Sosiologi Ternyata kita juga Mengkaji tentang Bagaimana pendidikan Yang ada di Indonesia Itu bisa Terkonstruksi oleh Perspektif Sosiologi Kemudian Dengan mata kuliah Mata kuliah Baru yang memang Dibentuk dan Dibangun oleh Dosen saya Dan Gimana caranya Kita bisa mengkritisi Teori-teori Sosiologi itu Di dalam Suatu ranah pendidikan Jadi bukan hanya Sekedar kita mengajar Ngasih soal Terus Penilai Remedial Evaluasi Ngasih rapor Enggak Kayak gitu Tapi ternyata Setelah saya masuk ke Pendidikan Sosiologi sendiri Banyak sekali Hal-hal yang Saya bisa dapat Dimana bisa Menlatih pola Nalar Kritis kita Walaupun kita Kondisinya Masuk Akan menjadi Sarjana pendidikan Bukan sarjana Ilmu sosial Tapi tetap Kita tetap Mengedepankan Ilmu sosial itu sendiri Karena di pendidikan Sosiologi sendiri Juga muncul Mata kuliah Mata kuliah baru Dan bahkan Para tokoh Ahlinya pun Juga Tokoh-tokoh Yang kita Tidak biasa Kenal di Sosiologi Yang memang Mereka Konsentrasinya Adalah pendidikan Itu sih Pak perbandingannya Seperti siapa Misalnya Yang mungkin Biasa Disampaikan Dalam Mata kuliah Di pendidikan Sosiologi Tapi tidak terlalu Umum di Sosiologi Murni Kayak Peter McLaren Michael Apple Kemudian Ada Semacam Henry Giroux Seperti itu Ivany Leach Ya memang Ya memang Tokoh-tokoh Yang memang Diperkenalkan Yang Yang gak Semuanya itu Ada di Sosiologi Kalau sosiologi Pada umumnya kan Kita mengenal Teori-teorinya Seperti Seperti Jokhe mungkin Mark Weber Dan lain-lain Yang memang Secara umum Tapi kita Mengkaji Suatu pendidikan Itu dari Tokoh-tokoh Yang Agaknya asing Terdengar Di sosiologi Walaupun kita Bisa menemukannya Di filsafat Ya memang Pada umumnya Kita juga melihat Meniliknya itu Ya kayak Contoh dari Mazda Frankfurt School Yang memang Ada Adomo Marcus Horkheimer Habermas Dan lain-lain Yang memang Kita korelasikan Dengan perspektif Secara sosiologi Termasuk Firbordu Betanya Ya Firbordu Kita Menganalogikan Suatu Bentuk Misal Kayak Kayak Misalkan Kita Menganalogikan Bagaimana sih Kalau misalkan Michael Apple Bagaimana sekolah Itu bisa menjadi Market Menjadi arena Jadi berbagai Institutisi Politik Ekonomi Budaya Bahkan Ketidaksetaraan Terus Mungkin dari Peter McLaren Juga Bagaimana Pendagogi Yang layak Itu bisa Dijadikan Suatu bentuk Literasi Yang kritis Dimana Bahasa Itu menjadi Salah satu Istilah Menjadi Salah satu Kosa kata Yang biasa Digunakan oleh Para pendidik Itu juga Kita Bahas Ya Salah satu Buku McLaren Itu misalnya Seperti yang Saya ingat Apa namanya Tangisan dari Koridor Yang bahasa Indonesia Terjemahan Seperti itu Kemudian ada Juga yang Sekolah Sebagai Pertunjukan Ritual Atau apa Ritual Pertunjukan Yang Peter McLaren Itu Ya Baik Pak Eh Nandita Saya ingin Tahu Ini nanti Juga Biar teman-teman Yang di Jurusan Sisiologi Murni Juga Mengetahui Hal ini Di dalam Proses Pembelajaran Di Prodi Pendidikan Sisiologi Kalau Dibuat Persentase Kira-kira Seberapa Besar Materi Kesisologiannya Dibanding Dengan Misalnya Materi Tentang Metode Pendidikan Kemudian Hal-hal Yang bersifat Pedagogi Seperti itu Oke Kalau untuk materinya Kita ada beberapa mata kuliah Si Pak Mata kuliahnya itu dibagi Ada mata kuliah umum Mata kuliah Kependidikan Dan Mata kuliah Dasar Kependidikan MKDK Terus Habis itu ada Mata kuliah Bidang Bidang Studi Dan Keahlian Kemudian juga ada Mata kuliah Tentang MKP MKP itu Mata kuliah Pembelajaran Nah kalau Paling banyak Yang mana Paling banyak Sosiologi juga Kita paling banyak Di mata kuliah Bidang studi Dan Keahliannya Kalau misalkan Mata kuliah Pembelajarannya Itu biasanya Kita dapetin Di MKDK Sama di MKP Kalau di MKDK itu Kita belajar tentang Adanya landasan Ilmu pendidikan Kita belajar tentang Psikologi perkembangan Kita juga belajar tentang Pengembangan Profesi Kependidikan Terus kalau untuk Pembelajarannya pun Di MKP Mata kuliah Pembelajaran Kita belajar Tiga mata kuliah Itu ada Perencanaan Perencanaan Pembelajaran Sosiologi Kemudian juga ada Strategi Pembelajaran Sosiologi Sama evaluasi Pembelajaran Sosiologi Baru selanjutnya Kita magang Ngejar Nah kalau Paling banyak Yang mana Menurut saya Sebanding sih Sebanding Karena porsi SKSnya itu Saya kurang Tahu Kalau misalkan Kedepan itu SKSnya jumlahnya Berapa Tapi Kalau untuk Porsi SKSnya lebih Banyak di Sosiologinya Tapi ada Mata kuliah Baru yang memang Cenderung Condong ke Pendidikan Sosiologi Misal Seperti Mata kuliah Sosiologi Kurikulum Yang mungkin Belum ada Di Mata kuliah Di kampus Kampus lain Yang ada Di Sosiologi Kita punya Mata kuliah Sosiologi Kurikulum Kita punya Mata kuliah Teori Sosial Dan Pendidikan Kita juga Punya Mata kuliah Globalisasi Dan perubahan Sosial Yang memang Korelasinya Juga Hampir Serupa Dengan Apa yang Dibahas Di dalam Tanah Pendidikan Di Pengalaman Nantita Misalnya Sebagai Aktifis Dalam Bidang Kependidikan Seberapa Apa ya Seberapa Applicable Apa yang Dipelajari Misalnya Terkait Dengan Teori Yang dipelajari Misalnya Tentang Pedagogi Kritis Dari Viter McLaren Misalnya Itu Bisa Dipraktekan Gak Di Indonesia Dalam Pengalaman Nantita Sebagai Seorang Aktifis Pendidikan Juga Praktikannya Tergantung Dari Bagaimana Inovasi Dari Masing-masing Guru Karena Kalau Misalkan Untuk Bisa Dipraktikan Karakter Anak-anak Kan Kita Juga Belajar Tentang Psikologi Perkembangan Di situ Kita Belajar Tentang Bagaimana Karakter Anak-anak Dimana Masing-masing Wilayah Karakter Anak-anak Berbeda-beda Otomatis Kita Juga Membutuhkan Inovasi Pembelajaran Yang Berbeda Mungkin Aja Ada Kita Belajar Tentang Pendidikan Gaya Bank Bagaimana Pendidikan Gaya Bank Itu Bisa Diterapkan Di Jakarta Mungkin Atau Di Tempat Pelosok Di Indonesia Mungkin Di Wilayah 3T Bagaimana Pendidikan Gaya Nah Bagaimana Misal Pendidikan Gaya Bank Itu Bisa Kita Terapkan Di Wilayah 3T Ternyata Pendidikan Gaya Bank Mereka Hanya Bisa Di Pendidikan Gaya Bank Walaupun Korrelasinya Bawasanya Pendidikan Secara Modern Itu Tidak Bisa Mengedepankan Dalam Pendidikan Gaya Bank Seperti Itu Kalau Misalkan Di Jakarta Mungkin Kita Bisa Berinovasi Dengan Pendidikan Yang Sifatnya Non Gaya Bank Misal Seperti Adanya Siswa Yang Presentasi Di Depan Kelas Kemudian Dengan Mengacu Dengan Kurukulum 2013 Nah Itu Mengacu Pada Sosiologi Kurukulum Kita Juga Belajar Sosiologi Kurukulum Bagaimana Kurukulum Menjadi Suatu Alat Dalam Mekanisme Pembelajaran Bahkan Ada Kaitannya Terhadap Kaum Tertindas Dan Kaum Penindas Di mana Kita Bisa Menemukan Dependagogy Opres Nah Disitu Jadi Apa ya Sebetulnya Kalau Misalkan Kita Bisa Diimplementasikan Di Indonesia Menurut saya Tergantung Dari Masing-masing Karakter Siswa Yang ada Di wilayah Indonesia Itu Sendiri Mengacu Pada Peter McLaren Tentang Pendagogi Yang layak Di mana Penggunaan Disini Saya mengambil Poin Intinya Adalah Penggunaan Bahasa Yang dilakukan Oleh Pendidik Istilah Kosa kata Narasi Konsep Oleh Pendidik Dianggap Sah Dianggap Sah Dalam Komunitas Wacana Yang ada Yang digunakan Oleh Dalam Studi Bidang Pendidikan Tapi Kembali lagi Pak Kalau Misalkan Dikaitkan Dengan Apa Yang ada Di Indonesia Cara Langsung Sangat Luas Dan Mereka Mereka Memiliki Konsentrasi Ilmu Kemudian Memiliki Teori Teorinya Sendiri Kalau Misalkan Kita Lihat Kurikulum 2013 Tidak Mengedepankan Pendidikan Gaya Bank Bertolak Belakang Dengan Kurikulum 2006 Yang Memang Mereka Masih Menerapkan Pendagogi Secara Tradisional Guru Yang Mengajar Siswa Yang Menerima Ilmu Sebanyaknya Tapi Apakah Mungkin Kurikulum 2013 Itu Yang Membutuhkan Fasilitas Yang Layak Bahkan Membutuhkan Kurikulum 2013 Kita Bisa Membutuhkan Proyektor Mungkin Apakah Itu Bisa Diterima Atau Ditangkap Atau Bahkan Diimplementasikan Di Wilayah Terpencil Di Indonesia Kan Belum Tentu Jadi kan Korelasi Teori-teori Seperti itulah Yang menurut saya Menjadi Suatu Perkibangan Nah Nandita Yang saya Mau Konfirmasi Juga Cerita Misalnya Kalau Belajar Di Sisiologi Murni Di Beberapa Tokoh Itu Kan Selalu Ada Semacam Konsep Ideal Tentang Sebuah Masyarakat Kalau Misalnya Saya Merujuk Pada Teori August Com Misalnya Bahwa Konsep Ideal Masyarakat Yang Masyarakat Yang Positivis Lalu Kemudian Dalam Konsep Karl Mark Ada Sebuah Konsep Yang Yang Disebut Sebagai Masyarakat Tanpa Kelas Atau Classless Society Apakah Dalam Pembelajaran Pendidikan Sisiologi Juga Ada Satu Recomendasi Tentang Satu Format Pendidikan Yang Ideal Dari Tokoh Misalnya Dari Mickleren Atau Dari Apple Atau Dari Misalnya Seperti Itu Oke Kalau Disini Saya Kalau Misalkan Di Sosiologi Kalau Di Sosiologi Mungkin Pembelajarannya Seperti yang telah Bapak Jelaskan Tapi Kalau Misalkan Di Pendidikan Sosiologi Yang Menurut Saya Tepat Sekali Dan Maksud Saya Seperti Hal Setuju Terhadap Teori-teori Yang Diberikan Dari Beberapa Tokoh Salah Satunya Itu Saya Lebih Refer Ke Teorinya Michael F. Yang Sipat Karena Disitu Juga Mengacu Pada Tradisi Maksis Bahwasannya Konstruksi Mata Pelajaran Disiplin Dan Silabus Itu Adalah Salah Satu Bentuk Alat Dalam Membentuk Suatu Pendidikan Yang Konteksnya Layak Padahal Di Balik Itu Ternyata Itu Adalah Salah Satu Alat Untuk Orang-orang Kelas Atas Pada Dasarnya Saya Percaya Pada Michael F. Dayang Kita Memiliki Suatu Alat Berupa Namanya Kurikulum Nah Dari situ Kurikulum Itu Sering Berubah Seiring Dengan Berjalannya Waktu Menterinya Atau Penguasa Pendidikannya Kalau Misalkan Menterinya Kalau Misalkan Menterinya Berubah Kurikulum Berubah Berarti Berdasarkan Dengan Kepentingan Dari Penguasa Itu Sendiri Berdasarkan Dari Kepentingan Kepentingan Kelas Yang Memang Diimplementasikan Dari Pendidikan Itu Sendiri Dan Kalau Misalkan Dari Dari Apa Namanya Dari Tokoh Lainnya Setuju Terhadap Ada tokoh Namanya Michael Apple Dan Itu Sebagai Salah Satu Arena Di Berbagai Institusi Politik Ya Memang Karena Sekolah Ibarat Kata Sekolah Itu Menjadi Institusi Politik Ekonomi Budaya Bahkan Menjadi Market Ketidak Setaraan Dimana Ketidak Setaraan Kita Bisa Temukan Di Sekolah Contoh Seperti Pendidikan Inklusif Pendidikan Inklusif Yang Ada Di Indonesia Kalau Misalkan Saya Bandingkan Dengan Yang Ada Di Malaysia Kita Inklusif Itu Kan Pendidikan Setara Untuk Semua Pendidikan Untuk Semua Dimana Anak Yang Berkebutuhan Khusus Sama Anak Yang Non Berkebutuhan Khusus Ada Semua Di Salah Sekolah Dan Itu Sudah Banyak Anak Anak Berkebutuhan Khusus Belajar Di Sekolah Luar Biasa Atau SLB Tapi Ternyata Mereka Apa Namanya Sistem pendidikan Kita Menerapkan Pendidikan Inklusif Untuk Semua Itu Diterapkan Di Sekolah Umum Tapi Ternyata Disitu Memunculkan Suatu Ketidaksetaraan Seperti Apa Yang Dikatakan Michael Apple Sekolah Itu Sebagai Arona Institusi Atas Ketidaksetaraan Ketidaksetaraan Dalam Hal Apa Ketidaksetaraan Untuk Mereka Para Siswa Yang Berkebutuhan Khusus Ternyata Bukannya Mereka Lebih Diterima Di Masyarakat Tapi Ternyata Malah Lebih Terisolasi Karena Mereka Harus Beradaptasi Lagi Guru Yang Mengajar Guru Mata Pelajaran Umum Guru Yang Ditugaskan Untuk Mengajar Guru Mata Pelajaran Umum Yang Memang Mereka Kurang Memiliki Keahlian Untuk Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus Berbeda Dengan Yang Ada Di Malaysia Itu Ada Guru Khusus Mereka Ditempatkan Di Kelas Yang Khusus Juga Walaupun Ruang Lingkup Apa Ruang Lingkup Sekolah Masih Satu Kelasnya Beda Kalau Di Kita Anak Anak Murid Berkebutuhan Khusus Dimasukin Satu Kelas Bersama Dengan Anak Anak Yang Non Berkebutuhan Khusus Mereka Satu Persen Dari 100% Anak Anak Non Berkebutuhan Khusus Itu Yang Menurut Saya Bisa Kita Kaji Di Dalam Perspektif Sosiologi Karena Menyangkut Terhadap Interaksi Sosial Menyangkut Pada Kelompok Sosial Seperti itu Jadi Justru Yang Anak Berkebutuhan Khusus Itu Yang Harus Beradaptasi Dengan Anak Anak Yang Non Berkebutuhan Khusus Kalau Dari Hasanah Hasanah Lokal Nandita Kita Kan Misalnya Ada Siapa Pendidikan Pendidikan Yang Lahir Di Konteks Indonesia Bagaimana Pendapat Nandita Dengan Compare Misalnya Teori-teori Pendidikan Yang Dari Barat Misalnya Dari Taman Siswa Seperti itu Kalau Untuk Itu Kita Mengkorelasikannya Kalau Dari Pengalaman Saya Itu Masuk Ke Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan Masuk Ke Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan Dimana Segi Historis Pendidikan Yang Ada Di Indonesia Itu Masih Berkorelasi Dengan Pendidikan Saat Ini Kalau Misalnya Kita Mengacu Pada Pendidikan Taman Siswa Mungkin Seperti itu Atau Bahkan Contoh Seperti Sekolah Yang Saat Ini Kita Kenal Misalkan Budi Utomo Itu adalah Sekolah Yang Sifatnya Historis Dia Terkenal Dia Dianggap Sekolah Yang Bagus Dia Dianggap Sekolah Yang Baik Dia Dianggap Sebagai Sekolah Favorit Karena Memang Dari Segi Historis Isinya Orang-orang Penting Semua Anak-anak Orang Kaya Ibaratnya Nah Itu Biasa Kita Kaji Dalam Seperti tadi Michael Apple Sekolah Itu Sebagai Salah Satu Market Salah Satu Arena Untuk Mereka Menjual Sekolahnya Itu Sebagai Sekolah Yang Favorit Menjadi Sekolah Yang Bagus Ibaratnya Jadi Banyak Orang Yang Mau Bekerja Sama Dengan Sekolah Itu Bahkan Banyak Orang Yang Mau Bahkan Dari Perusahaan Banyak Yang Memberikan Apa Bahasanya Memberikan Sumbang sih Gitu Kepada Sekolah Itu Nah Menurut Saya Itu Sipah Kalau Untuk Korelasi Antara Sekolah Sekolah Yang Berdasarkan Dari Segi Historis Di Indonesia Atau Toko-toko Pendidikan Yang Ada Di Indonesia Budi Utomo Dan lain Sebagainya Ya Kurang Lebihnya Itu Yang Bisa Kita Kaji Di Sisiologi Nah Kalau Di Sisiologi Murni Nandita Ini Ada Fenomena Ini Juga Sebenarnya Kan Ini Sudah Orang Sudah Pada Mahfum Kalau Sisiologi Itu Memang Adalah Identik Dengan Masyarakat Eropa Masyarakat Barat Seperti Itu Sehingga Konsep-konsepnya Juga Sangat Identik Dengan Masyarakat Barat Nah Sekarang Kan Juga Di Indonesia Termasuk Ada Upaya Untuk Melahirkan Konsep Sisiologi Yang khas Indonesia Biasanya Dulu Pernah Ada Konsep Tentang Indigenisasi Indigenisasi Pengetahuan Itu Dalam Rangka Menemukan Bentuk Konsep Sisiologi Yang Ya Dikonstruksi Dalam Masyarakat Indonesia Nah Indonesia Juga Sebenarnya Kan Punya Kekayaan Tentang Pendidikan Di Antaranya Selain Sekolah Seperti Ada Budi Utomo Kemudian Ada Taman Siswa Juga Ada Seperti Pesantren Apakah Itu Menjadi Bagian Dari Pembahasan Bagaimana Komentar Nandita Terkait Seperti Itu Oke Kalau Untuk Pesantren Kita Pernah Bahas Di Sosiologi Agama Kita Ada Mata Kuliah Sosiologi Agama Dan Sosiologi Agamanya Pun Juga Mengarah Ke Pendidikan Juga Oh Gitu Ya Kita Melihat Perspektif Perspektif Dalam Sosiologi Dalam Pendidikan Sosiologi Yang kita Arahkan Dengan Pendidikan Terutama Itu kita Masukin Ke Sosiologi Agama Dimana Ternyata Lebih Kompeten Daripada Lulusan Sekolah Umum Lulusan MTS MAN Kemudian Apa Kalau SD itu MI MI Itu Lebih Kompeten Karena Memang Porsi Mata Pelajaran Mereka Kan Dimasukkan Dengan Unsur-unsur Islami Mereka Ada Bahasa Arab Mereka Ada Akhidah Akhlak Mungkin Yang Tidak Ditemukan Di Sekolah Umum Nah Itu Kembali Lagi Menjadi Salah Satu Apa Ya Sekolah Itu Menjadi Salah Satu Arena Ketidak Setaraan Gak Setara Di situ Jadi Kalau Kita Kaitkan Dengan Hal Seperti Itu Antara Pesantren Atau Dengan Sekolah Sekolah Keagamaan Bersama Dengan Sekolah Umum Itu Akan Memunculkan Suatu Ketidak Setaraan Dimana Orang-orang Yang Lulusan Sekolah Ternyata Mereka Lebih Berkompeten Mereka Lebih Ahli Mereka Lebih Lebih Pintar Bahkan Dengan Anak-anak Sekolah Umum Paling Kalau Untuk Perbedaan Keagian Teorinya Mungkin Seperti Itu Kalau Dikaitkan Kalau Tadi Saya Ngambil Contohnya Michael Apple Kalau Nandita Pernah Mondok Pesantren Juga Enggak Enggak Pak Saya Sekolah Umum Sekolah Umum Tapi Pertanyaan Saya Pendidikan Sosiologi Atau Tentang Pendidikan Yang Itu Dilahirkan Dari Dari Konteks Indonesia Kalau Tadi Misalnya Berbicara Tentang Michael Apple Kemudian Ada Ada Fitter Apa Tadi McLaren Gitu Ya Ada Tidak Tokoh Indonesia Yang Kemudian Dielaborasi Sebagai Sebuah Tokoh Pendidikan Kemudian Melahirkan Konsep Pendidikan Yang Khas Juga Di Indonesia Kalau Untuk Sejauh Ini Saya Belum Tokoh Dari Situ Semuanya Memang Dari Barat Semua Dari Luar Semua Kalau Yang Diajarkan Dari Dosen Saya Sama Berarti Dengan Saya Itu Keprihatinan Kita Itu Keprihatinan Kita Padahal Kan Ada Pesantren Sudah Jauh Lebih Lama Kemudian Ada Beberapa Ormas Di Indonesia Yang Yang Juga Punya Lembaga Pendidikan Yang Bagus Paling Kalau Untuk Acuannya Dari Kita Belum Ada Acuan Tokoh Dari Indonesia Tapi Kita Punya Acuan Buku Yang Memang Pengarangnya Dan Atau Penertimah Bukunya Dari Indonesia Contoh Contoh Dari Dosen Saya Biasanya Mengelucurkan Buku Tentang Sosiologi Kurikulum Nah Itu Kan Perdana Baru Nah Itu Paling Menjadi Salah Satu Acuan Bahwasannya Itu Ada Di Pendidikan Sosiologi Yang Memang Tidak Membahas Tentang Proses Pembelajaran Saja Berarti Hampir Sama Situasinya Agak Kurang Kurang Populer Juga Atau Misalnya Mungkin Ada Ada Inferioritas Kita Menampilkan Apa Hasanah Pendidikan Indonesia Yang Sebenarnya Sudah Terbukti Ada Kalau Pesantren Kan Ada Berbasis Pada Ormas Nandatur Ulama Kemudian Sekolah Juga Ada Yang Di Inisiasi Oleh Muhammadiyah Kan Sudah Sangat Banyak Itu Nggak Dijadikan Kajian Tersendiri Di Sesebagai Pendidikan Kalau Untuk Itu Untuk Kajiannya Waktu Itu Pernah Pernah Di Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan Itu Waktu Semester Semester 4 Semester Semester Lalu Itu Kita Belajar Tentang Itu Tapi Itu Hanya Sekedar Kayak Contoh Aja Sekedar Bukti Implementasi Bahwasannya Pendidikan Di Indonesia Itu Bukan Hanya Mengacu Pada Rana Universal Tapi Ternyata Ada Masing Konsentrasinya Sendiri Karena Kalau Kita Bandingkan Iblad Ada Ada Sekolah Karena Kalau Misalkan Kita Masukkan Kerana Keagamaan Mungkin Ternyata Ada Ternyata Sekolah Keagamaan Itu Bukan Cuma Sekolah MI MTS Ternyata Di Sekolah Kristen Juga Ada Misal Kalau Misalkan Ada Yang Contoh Sekolah Sain Monica Caroline Itu Berarti Mereka Memiliki Konsentrasi Agamanya Masing-masing Berarti Kan Disitu Pengaruh Agama Itu Ternyata Bisa Meluas Pendagogi Kurang Lebihnya Yang Kita Kaji Mudah-mudahan Nanti Nandita Tertarik Juga Menulis Skripsi Tentang Konsep Pendidikan Indonesia Ditawarkan Jangan Sampai Kita Terpana Oleh Konsep-konsep Yang Dari Luar Kita Sebenarnya Punya Hasanah Yang Luar Biasa Betul Pak Nah Nandita Kalau Melihat Konteks Sekarang Kan Kalau di Indonesia Seringkali Kurikulum Menteri Ganti Kurikulum Ganti Gimana Pendapat Seorang Mahasiswi Pendidikan Sisiologi Melihat Situasi Seperti Itu Kalau Pendapat Kalau Pendapat Saya Mengacu Pada Pembelajarannya Menurut Saya Karena Kita langsung Action Di Depan Anak Sebenarnya Lebih Ke Implementasinya Kalau Berganti Kurikulum Sejujurnya Itu Memberatkan Karena Kalau Kita Punya Pengalaman Menyusun RPP Menyusun RPP Dalam Penyusunan RPP Itu kan Kita Punya Uji Kompetensinya Masing-masing Kita Punya Acuannya Sendiri Dari Kurikulum Yang Memang Sudah Disusun Dari Pihak Dinas Pendidikan Kalau Misalkan Kita Ganti-ganti Kurikulum Otomatis Perencanaan Strategi Bahkan Dari Evaluasinya Pun Kita Harus Ubah Lagi Rombak Lagi Dari Awal Padahal Itu Sudah Setengah Jalan Itu Yang Menurut Saya Yang Bisa Memberatkan Dan Menyulitkan Lagi Dengar-dengar Guru Nanti Kedepannya Enggak Jadi PNS Jadi P3K Jadi P3K 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 Buat Ngobatin Ya Ya Monon Katanya Kemarin Ada Yang Memberikan Statement Di Koran Jadi Ketika Kebijakan Itu Dikeluarkan Jadi Guru Tidak Lagi Menjadi PNS Minat Minat Untuk Menjadi Guru Itu Juga Menurun Katanya Akan Menurun Betul Menurun Menurun Benar Karena Dengan Apa yang Saya Rasakan Jujur Kalau Misalkan Di Program Studi Pendidikan Yang Lainnya Misal Pendidikan Geografi Pendidikan IPS Pendidikan Sosiologi Menurut Saya Paling Sulit Pendidikan Sosiologi Karena Kita Dituntut Untuk Menjadi Seorang Pendidik Terutama Kita Dituntut Menjadi Seorang Analis Kebijakan Mungkin Kita Dituntut Untuk Paham Situasi Masyarakat Plus Kita Dituntut Untuk Bisa Mengetahui Prosedur Dan Mekanisme Mengenai Kependidikan Jadi Pemerintah Jadi Benar-benar Ini Satu Untuk Semua Ini Badan Satu Untuk Semua Kalau Saya Mikir Makanya Saya Masuk Pendidikan Sosiologi Apa Saya Jurusan Apa Gimana Padahal Udah Enak Jurusannya Tapi Ternyata Dengan Adanya Peraturan Peraturan Baru Terus Adanya Kurikulum Kurikulum Yang Sering Berubah Itu Benar-benar Bikin Apa ya Bikin Guiar Bikin Minat Saya Untuk Jadi Guru Jadi Malah Jadi Galau Lagi Belum Kita Harus Sertifikasinya Juga Lagi Tahapannya Ternyata Kan Juga Sedangkan Kita Bikin Bapak Juga Bikin Katakan Kan Juga Gambaran Tentang Guru Itu Kalau Di Apa Di Ya Diingatan Masyarakat Indonesia Kan Pertama Guru Itu Disebut Sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Misalnya Kemudian Juga Ada Lagu Dari Iwan Fals Misalnya Umar Bakri Jadi Gambaran Tentang Guru Sebenarnya Kadang-kadang Juga Tidak Positif Positif Amat Lalu Sekarang Misalnya Ada Kebijakan Pemerintah Juga Yang Apa Namanya Merubah Status Guru Bukan Lagi PNS Begitu Ya Halo Nandita Halo Nah Nandita Kalau Misalnya Saya Dikasih Komentar Tentang Tentang Halo Bapak Dengar Suara Saya Pak Oke Sekarang Sudah Tadi Di Unmood Kayaknya Di Lupa Saya Tentang Tentang Nah Apa Namanya Saya ingin Minta komentar Juga nih Pengalaman Apa Nandita Melihat Sekarang Perubahan Di masa Pandemi Satu Satu Yang paling Terdampakkan Ini Apa Namanya Dunia pendidikan Ya Iya Betul Dari offline Ke online Seperti itu Betul Pak Dan itu Menimbulkan Sekali Luar biasa Gejolaknya Pendapatan Nita Bagaimana Pendapatnya Sebetulnya Kalau untuk Ini Dalam Realitanya Benar-benar Sulit Di mana Ada aja Kita Menerima Terutama Ketika Saya Ngajar Di LPA Itu Kita Nerima Keluhan Murid Ada aja Alasannya Kak Nggak ada Kuota Kak Nggak Mau Off Camp Maksudnya Nggak Mau On Camp Atau Bu Kamera Saya Rusak Jadi Nilai-nilai Atau Materi Terutama Materi Pelajaran Materi Pelajaran Yang Kita Berikan Itu Masuk Kuping Kanan Kuping Kiri Jadi Hanya Sebatas Formalitas Aja Aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar Dan Saya Melihat Pun Di Pendidikan Formal Di Sekolah Umum Ternyata Ada Ada Aktivitas Belajar Kita On Camp Semuanya Terus Di Screenshot Sudah Selesai Habis itu Cuma Tinggal Dikasih PR Doang Yang Dimana Bukti Bahwasannya Sudah Menjalankan PJJ Lewat Zoom Atau Lewat Google Classroom Atau Lewat Aplikasi Penunjang Lainnya Tapi Ternyata Hanya Dibukti Diberikan Bukti Screenshot Seperti itu Ternyata Sebagai Formalitas Selebihnya Mereka Para gurus Kepada Anak-anak Dan justru Malah Orang tuanya Orang tuanya Sudah harus Mengurus Rumah Tangga Harus Mengurus Anaknya Lagi Ngerjain PR Anaknya Terutama SD Ngerjain PR Anaknya Yang diprotes Siapa Gurunya Lagi Bu Kalau ngasih tugas Jangan susah-susah dong Bu Saya Kalau ngasih tugas Jangan yang ini Ribut-ribut Padahal Kondisinya Kalau kita Kerjakan Secara langsung Kalau kita Implementasikan Secara tatap muka Itu tidak sulit Tapi Karena memang Situasi pandemi Seperti ini Kita langsung Gagap Terhadap Teknologi Yang harus kita Tetapkan Secara langsung Begini Itu mereka Jadi Jadi Harus beradaptasinya Benar-benar Ekstra Begitu Lagi Ada aja Anak murid Yang memang Ketika Apa Ketika Diminta Untuk Diminta Untuk menjelaskan Kembali Mereka tidak mengerti Materia apa Yang harus dijelaskan Yang penting Ngumpulin tugas Selesai Begitu Nah itulah Yang Menurut saya Menurut saya Miris sih Pak Jujur Miris Berat banget Pak Apalagi pengolahan nilai Anak-anak Semuanya sama Semuanya Ngerjain tugas Kok tugasnya sama semua Nah ini gimana nih Kita ngolah nilainya Sedangkan waktu Udah mau selesai Waktu Semester udah mau selesai Timeline pembelajaran Juga sudah Akan habis Sedangkan Kalau untuk remedial Juga mau kita kasih remedial Apa Lisan Mungkin kalau Lisan juga Anak-anaknya Minta Untuk Lisan Secara Personal aja Lewat WA Nah itu yang justru Memakan waktu yang banyak Memakan waktu yang banyak Yang biasanya kita belajar Dari jam 7 pagi Sampai Jam 3 sore Udah selesai Tapi ternyata harus Masih lanjut lagi Jam 3 sore ke bawah Bahkan sampai malam Untuk Untuk mengolah nilai Plus Mendampingi anak-anak Yang Belajar itu Gitu Pak Nanti harus denger juga Suara dari orang tua nih Karena juga orang tua Kalau apa namanya Ngajarin anak yang Jadi ribut juga Sama anaknya Saya Saya punya anak Masih SD juga Kelas Kelas 3 Itu juga sama Jadi di rumah itu Jadi ribut gitu Kalau mengerjakan tugas Dia sudah Sudah asyik di HP Kemudian nonton yang lain Eh suruh Mengerjakan tugas Tadi sekolah Jadi orang tua dengan anak Juga jadi ribut gitu Jadi Memindahkan Memindahkan Kultur sekolah Ke kultur rumah itu Memang Susah juga ya Benar Benar Pak Makanya Saya Inisiatif sih Ini inisiatif saya Mendirikan sekolah Di Utara Di salah satu Kampung Nelayan Di Cilincing Jakarta Utara Bapak mungkin Kalau sempat mampir Boleh silahkan mampir Pak Saya mendirikan Saya mendirikan sekolah Di Utara itu Untuk membangun Anak-anak Semangat belajar Anak Untuk membangun Semangat belajar Anak-anak Supaya mau belajar Online gitu Mereka Gadgetnya Gak ada Misal kita pinjemin gadget Saya buka Open volunteer Kita pinjemin gadget Kemudian Mereka belajar Karena memang Yang paling Sangat berpengaruh Semangatnya itu Menurun dari Anak-anak Dari kalangan Kelas menengah Ke bawah Dan kebanyakan Itu saya temukan Di kampung Nelayan Orang tuanya Bekerja menjadi Nelayan Handphonenya dipakai Terus Ibunya juga Mungkin aja Gak punya handphone Atau handphonenya Satu berlima Untuk anak-anaknya Nah jadi Tidaknya Apa yang saya lakukan Saat ini Saya belum bisa Ngapa-ngapain Jadi Yaudah Cuma itu aja Yang saya bisa Perbuat Kalau misalnya kita Mau protes ke pemerintah Gak mungkin Jadi Secara Terjun langsung aja Ke lingkungan Yang memang Membutuhkan Apa ya Membutuhkan Pendidikan yang layak Di masa pandemi Ini sih Pak Ya mungkin Di tingkat Mahasiswa juga Berlaku seperti itu Kan situasinya Bukan hanya Di Apa Di SD Begitu kan ya Kira-kira Ya mahasiswa juga Kan sama ya Sama Nah Kalau misalnya Melihat situasi Seperti sekarang Itu sempat Di Apa ya Mungkin Dipikirkan Menjadi satu Format Atau konsep Pendidikan Berbasis Teknologi seperti itu Yang lebih Yang lebih ramah Itu yang lebih Apa namanya Yang lebih Bukan hanya Sekedar mengantarkan Apa Transformasi Ilmu pengetahuan Tapi juga Ya seperti Pembutuhan karakter Kan susah ya Menggunakan teknologi Seperti ini Betul Betul Pak Di aspek Aspek Keterladanan Betul Kalau untuk Kalau ibarat Ini saya Mempositikan saya Ibaratnya Sebagai seorang guru Sebagai seorang guru Bagaimana cara Murid itu Bisa memanfaatkan Teknologinya itu Ya untuk belajar Ya untuk belajar Daripada untuk bermain Begitu Nah Disitu kita kasih Timing Timing Belajar mereka Misal Belajar Jam segini Dikumpulinnya Jam segini Tapi kalau misalkan Lewat dari itu Dikasih punishment kita Kita kan juga Belajar Metode Belajar pendidikan Kita juga belajar Tentang strategi Pembelajaran kita Kita menerapkan Punishment dan reward Disitu Karena memang semangat Anak-anak ketika Menggunakan teknologi Terutama di rumah Itu Ketika mereka berhasil Ketika mereka berhasil Menggunakan teknologi Secara baik Dalam Memenuhi pendidikan mereka Dalam mengerjakan tugas mereka Kita bisa memberikan reward Reward Seperti Kalau misalkan Lagi kebutuhan Seperti ini Misal Dikasih reward Pursa Atau enggak Kita kasih reward Semacam Apapun Itu yang memang Bisa membuat Dia Lebih semangat Untuk Bisa memanfaatkan Teknologi Yang berlaku Nah Nandita Dari semua Semua cerita itu Proyeksi ke depan Nandita ini Mau seperti apa Selesai dari Misalnya Satu tahun Dua tahun ke depan Dengan belajar Di Prodi pendidikan Sisiologi ini Apakah mau menjadi guru Atau mau Kalau menjadi guru Guru seperti apa Yang Yang apa Yang direncanakan Kemudian Konsep pendidikan Seperti apa Yang Nanti diidealkan Sebagai sebuah Cita-cita Kalau untuk Mau ngapain Kedepannya Saya nanggapnya Lulus Lulus dari Pendidikan Sisiologi Mau jadi apa Dan mau ngapain Ibaratnya gitu Ya Pak Kalau untuk Kalau untuk Mau jadi apanya Bisa jadi Jadi guru Karena kebanyakan Teman-teman Saya kalau nanya Teman-teman Mereka milih Pendidikan Sisiologi itu Menjadi alternatif Mereka sebetulnya Nggak mau jadi guru Tapi kalau Misalkan mereka Nggak dapet Pekerjaan banget Baru mereka Jadi guru Jadi guru Disini justru Bukan jadi Profesi utama Tapi jadi Profesi alternatif Lulusan Sisiologi Murni pun juga Saya tanya Teman-teman saya Nanti Lulus Sisiologi Jadi SOS Mau kerja di Kementerian Sosial Misalnya Enggak lah Kalau misalkan Nggak dapet Kekerjaan Paling ujung-ujung Jadi guru Jadi profesinya Mereka Sebagai Iya Jadi mereka Menempatkan Profesi guru itu Bukan jadi profesi utama Tapi menjadi profesi Sampingan Begitu Kalau mereka mentok Nggak dapet kerjaan Barulah mereka Ngajar Nah Kalau misalkan Kedepannya Saya Ngalamin kayak gitu Saya nggak mau Saya Sejujurnya Nggak mau kayak gitu Tapi Tujuan utama saya Tetap jadi guru Tujuan utama saya Tetap jadi guru Tapi kalau emang Nggak bisa jadi guru Justru saya Mengalihkan ke pekerjaan lain Kayak gitu Kalau teman-teman kan Mungkin sebaliknya Mereka mau ke pekerjaan lain dulu Baru ke guru Kalau saya Utamanya guru dulu Baru yang lain Mungkin setelah lulus Dari pendekat sosiologi Saya akan Apa namanya Mungkin insya Allah Lanjut ke S2 Mungkin di manajemen pendidikan Mungkin Atau Bisa ngurus Sertifikasi dulu Sertifikasi dulu Kan juga lumayan Kita juga butuh Pembelajaran selayaknya orang kuliah lagi Gitu kan Nah itu Harus Dipersiapkan juga Seperti itu Yang memang Menjadi Untuk menjadi guru Tapi di sisi lain Lain juga Saya Berkegiatan Ya Seenggaknya sampingan lagi Sampingan-sampingan yang lain Berkegiatan di bidang Sosial Misal tetap Melanjutkan Sebagai periset di next policy Atau menjadi relawan Gitu Karena Kemudian mengelola Sekolah yang Saya bangun Gitu Ya paling itu sih pak Kalau kurang lebihnya Yang memang gak jauh-jauh Dari bidang pendidikan Dan sosial ya pak Ya Itu yang Poin yang penting juga Jadi jangan menjadikan Profesi guru itu Sebagai Pilihan Karena nasib Gitu ya Tapi betul-betul Pilihan yang sadar Nah Ini adalah contoh Nanti yang Saya kira Satu value Satu nilai penting Yang bisa Nanti para penonton Di channel saya ini Bisa mendapatkan nilai Dari situ Baik Nandita Terima kasih banyak Sudah sharing dengan Saya Nanti Insya Allah Ini akan sangat bermanfaat Memberikan satu Perspektif lain Untuk melihat Sosiologi Dan juga melihat Pendidikan Terutama pendidikan Sosiologi Sebagai sebuah Sebagai sebuah Apa ya Profesi Dan juga sebuah Keahlian Yang nanti akan Memberikan perubahan Pada masyarakat Terima kasih Nandita ya Baik Bapak Oke Mudah-mudahan Lain waktu Bisa Kerjasama lagi Dalam bidang yang lain Itu Nandita ya Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton